Terjadi perselisihan para ulama tentang orang yang tidak sholat Ini orang masuk surga panggaya Imam Ahmad mengatakan Siapa yang meninggalkan sholat walaupun sekali Karena malas Dia murtad dari agama Islam Pendapat Imam Ahmad Tapi ya Tapi sebelumnya ya Para ulama sepakat Siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban Kafir dia Murtad dari agama Islam Saya tidak mau sholat Saya tidak butuh sholat Dia mengingkari kewajiban sholat Ini orang bukan orang Islam kata para ulama Sepakat semuanya Yang jadi masalah adalah Orang yang meninggalkan sholat karena Malas ini ikhtilaf para ulama Imam Syafi, Imam Marik dan Imam Abu Hanifa Mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas Belum di kafirkan Masing-masing punya hujah Imam Ahmad berhujah dengan hadis Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran adalah sholat Siapa meninggalkan sholat dia kafir Sementara Imam Syafi mengatakan Hadis itu tidak menunjukkan meninggalkan Secara apa Apa namanya malas Tapi dibawa kepada juhud Mengingkari Sebagian lama mengatakan Bedakan antara orang yang meninggalkan sholat sama sekali Belas tidak mau sholat Dengan orang yang masih meninggalkan sholatnya Terkadang Kalau terkadang tidak kafir Kalau belas tidak mau sholat sama sekali Ini yang di kafirkan Kata mereka Kenapa Karena Rasulullah katakan Siapa yang meninggalkan sholat Yaitu laka Kafir Sedangkan orang yang meninggalkannya sekali-kali saja Tidak dikatakan meninggalkan Karena dikatakan meninggalkan Itu kalau dia meninggalkan sama sekali Belas tidak mau Ini ikhtilaf para ulama Yang jelas Terlepas dari perselisian ini Itu menunjukkan betapa besar beratnya Masalah sholat Masalah sholat berat Berat Makanya Kata Rasulullah Yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat Sholat Siapa yang meninggalkan sholat Nah siapa yang sholatnya baik Kata Rasulullah baik amalnya Dan siapa yang rusak sholatnya Rusak amalnya Nah ini Bapak sekalian Ikhtilaf para ulama yang jelas Berhati-hatilah Jangan sampai kita apa Meninggalkan sholat Allah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya